Intro Anggota DPRD Praksinas Demsainal Rosi melihat langsung kondisi jalan aspol usai ditanami warga dengan pohon pisai. Sebagai bentuk aksi protes karena tak kunjung diperbaiki. Anggota DPRD Sidrap Senal Rosi langsung mendatangi jalan aspol di Kelurahan Macorawalie Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap pada selasa 8 Juni 2021. Anggota DPRD Praksinas Demsainal Rosi melihat langsung kondisi jalan aspol usai ditanami warga dengan pohon pisang sebagai bentuk aksi protes karena tak kunjung diperbaiki. Anggota DPRD Kabupaten Sidrap Senal Rosi bahkan memanggil Dinas Pekerjaan Umum didampingi Lura Macorawalie dan Kecamatan Pancarijang untuk melihat langsung kondisi jalan tersebut. Anggota DPRD Kabupaten Sidrap Komisi 3 itu mengatakan, setelah melihat warga melakukan aksi tanam pisang di tengah jalan, ia memanggil Dinas terkait untuk terjun langsung melakukan peninjauan jalan. Menurut anggota Praksinas Demsainal DPRD Sidrap itu, dalam waktu dekat ini hanya dilakukan pemeliharaan jalan. Dan pada tahun 2022 baru dianggarkan untuk perbaikan jalan tersebut. Ya terkait dengan laporan masyarakat, misalnya penanaman pisang di jalan aspol tadi kita langsung tidak lanjutkan dan memanggil Dinas terkait. Sebagai anggota DPRD di Komisi 3, mungkin hari ini jalan dan jembatan langsung kita hubungi Dinas terkait dan langsung turun ke lapangan. Terus apa tadi? Kesimpulannya Pak? Ya kesimpulannya insya Allah dalam waktu dekat ini akan diadakan pemeliharaan jalan, akan diperbaiki jalan yang berdua. Dan untuk tahun 2022 insya Allah akan dianggarkan untuk perbaikan. Itu sudah berapa lama Pak? Ya jalannya rusak sekitar 2-3 tahun. Tidak ada perhatian, tidak ada perhatian tadi? Ya bukan tidak ada perhatian, mungkin angkarannya memang. Tapi ya Alhamdulillah Dinas BU sudah turun ke lapangan melihat kondisi secara langsung di lapangan. Dan Pak Cama juga hadir, Pak Lura juga hadir. Semua menyaksikan insya Allah dalam 2022 akan ada perbaikan jalan. Sementara itu, Kepala Bidang Minamarga Muhammad Yusuf mengatakan, karena terbatasnya anggaran maka hanya akan dilakukan pemeliharaan rutin terlebih dahulu. Seperti meratakan jalan yang bergelombang karena ini bisa terjadi rawan kecelakaan. Setelah melihat kondisi lapangan, dia juga akan melakukan rapat koordinasi bersama pimpinan untuk membicarakan jalan rusak tersebut, yakni jalan aspol di Kelurahan Macorawalie dengan panjang sekira 500 meter, dan jalan perambuka panjangnya sekira 700 meter. Memang terlalu ada akan lalu suruh baik, setiap di baik kalau misalnya ada laporan, kita masuk ke lokasi. Memang ini sudah termasuk pemeliharaan rutin, maka kendalaan kita terkenal dengan masalah pendanaan, karena kita terbatas untuk memuliskan suatu pemeliharaan. Jadi kita memang kalau untuk kegiatan rutin ini ya masuk, kita selalu melakukan suruh baik rutinnya. Alhamdulillah, berkat Tenggara Dewan, kita sudah rebuk ke lokasi, kita akan pulangkan juga tim untuk kembali untuk survei. Kita usulkan kembali untuk ambilannya. Sementara apa yang dilakukan? Kita untuk pemeliharaan dulu, kita katakan, kita ratakan dulu, karena ini yang bergelombang. Bergelombang ini yang kawan, biar terjadi kecelakaan. Nah, itu yang kita mau buat, antisipasi dulu secepatnya. Beran itu kan terangkut? Kalau anggaran-peranakan kita ada, cuma kan kita banyak. Di gerombang di sini itu ada 500, ada 51 luas yang harus kita melihari tertanggu. Berapa? Tidak semuanya yang kita bisa, karena kalau semuanya mau dianggarkan kan tidak cukup. Kita yang mau estimasi, kalau anggaran segini, kalau untuk jalan begini, kalau jalan sendiri, sebagian-sebagian. Kira-kira untuk tindak lanjut ini, ya kita laporkan dulu ke pimpinan. Bagaimana tindak lanjutnya? Kita rapatkan dulu, apalagi sudah didengar tadi sama panggota Dewa, ya bisa mungkin dibantu juga, untuk aspirasinya. Bagaimana? Tapi secara teknis, kami tidak lanjutnya mengenai pengukuran atau desain untuk pengolirannya. Tidak lanjutnya. Kalau tanggapan apa yang mengenai ditanami punggitan, yang warga tanami punggitan karena punggitan? Ya mungkin itu suatu bentuk aspirasi mungkin, keusuran kepada pemerintah, ya kita tidak lanjutnya. Itu hak orang berpendapat ya. Dari Kabupaten Sidrop, Erwin Parolai mengabarkan.